Apakah kamu pernah mendengar tentang kisah iblis wanita yang membantai pasukan Nazi Jerman? Ya, kamu memang tidak salah dengar. Ini adalah kisah seorang prajurit wanita yang diculuki iblis wanita yang membantai pasukan Nazi. Apakah ini sulit dipercaya bagi kalian? Jika kamu merasa seperti itu, tonton video ini untuk mengetahui sejarah pasukan wanita yang membantai pasukan Jerman. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, Uni Soviet kehilangan jutaan prajuritnya. Lebih dari 8 juta tentara merah, negara komunis itu tewas dalam pertempuran. Di balik dasyatnya kecamuk perang, ada sosok wanita yang dianggap sebagai salah satu pahlawan Uni Soviet atas kehebatannya dalam perang melawan pasukan Nazi Jerman. Beliau lahir di Bila Sarkifa, Kerajaan Rusia pada 12 Juli tahun 1916. Lyudmila Pavlichenko terlahir dengan nama Lyudmila Mikhailovna Belova. Lyudmila ini tidak pernah memiliki mimpi atau bahkan membayangkan bakal menjadi seorang pahlawan atau terlibat dalam perang. Menurut laporan, Lyudmila masih berusia 24 tahun saat pasukan Nazi Jerman masuk ke kota Kiev. Saat itu, Lyudmila berstatus sebagai mahasiswa Universitas Kiev jurusan sejarah. Segerombolan pasukan Nazi datang berbarengan dengan bunyi letusan senapan dan bom yang menghujani kota itu. Pada Juni tahun 1941, Lyudmila adalah salah satu penduduk Kiev yang ikut berlari mencari perlindungan lantaran takut dengan serangan tentara Nazi. Meskipun Lyudmila adalah seorang wanita, ternyata dia mempunyai keberanian untuk membela negaranya sendiri. Sebagai pemuda Uni Soviet, Lyudmila berpikir keras pada malam hari setelah serangan pasukan Nazi. Hingga pada akhirnya, Lyudmila mendaftarkan diri dari Kesatuan Tentara Merah keesokan harinya. Dia memiliki paras yang cantik. Lyudmila datang ke tempat perkrutan Tentara Merah dengan memakai sepatu hak tinggi dan gaun yang sangat indah. Rambutnya yang bergelombang dipotong pendek, sementara kuku-kukunya tampak terawat. Singkat cerita, para Tentara Merah perkrut sempat mentertawakannya, sebab Lyudmila dianggap lebih cocok menjadi seorang model dibanding menjadi personel Tentara Merah. Kata prajurit militer Uni Soviet di tempat perkrutan kepada Lyudmila. Kesal dengan perlakuan para tentara pria itu, Lyudmila pun membantung ijasa penembak jitu, rencana furosilog marsmen, dan penghargaan pendidikan para militer yang pernah diikutinya. Wajah para tentara pria itu langsung berubah dan pada akhirnya memberikan cap tanda, Lyudmila diterima. Siapa sangka, Lyudmila berada dalam perjalanan hidupnya untuk menjadi salah satu 2.000 penembak jitu wanita yang bertugas untuk Tentara Merah Uni Soviet. Siapa sangka juga gadis mungil ini akan menjadi wanita yang paling berbahaya dan sangat ditakuti tentara-tentara Nazi. Sungguh-sungguh wanita yang sangat tangguh. Selama pendidikan, Lyudmila tak lagi terlihat seperti model. Ia harus memakai seragam tempur militer dan menenteng cenapan musim nagan kaliber 7,62 mm yang memiliki jangkauan targa 1250 meter. Pada 8 Juli 1941, Lyudmila pun menghadapi pertempuran pertamanya. Pasalnya, pasukan Nazi hampir mencapai Kiev. Menganistipasi serangan itu, pasukan Uni Soviet pun langsung merespon. Lyudmila ditempatkan di divisi ke-25, Machapayev dengan senjata yang sama bermodal 120 putir peluru. Sebagai seorang manusia dan wanita, Lyudmila sang empat ragu untuk berperang, apalagi sampai harus membunuh. Akan tetapi, pada akhirnya, Lyudmila mampu melewati keraguannya lantaran tahu bahwa musuh pun tak akan ragu untuk membunuhnya. Saya tahu tugas saya adalah menembak mati manusia. Secara teori, itu tidak masalah. Tetapi saya tahu bahwa hal yang sebenarnya akan sangat berbeda. Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ucap Lyudmila. Setahun kemudian, tepatnya dalam pertempuran Sevastopol, Lyudmila sempat terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Ia menjadi korban luka saat pasukan Uni Soviet terkepung di pelabuhan. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur angkatan udara Jerman menjatuhkan bom seberat 570 ton. Akibat serangan itu, Lyudmila terkena pecahan peluru dan pada akhirnya dievakuasi dengan kapal selam. Ternyata, itu adalah pertempuran terakhirnya sebab Lyudmila pada akhirnya ditarik dari kesatuannya. Dalam perhitungan resmi terakhir, Lyudmila disebut telah membunuh 309 tentara Nazi Jerman. Akan tetapi, data tersebut masih harus diverifikasi sebab militer Uni Soviet yakin jumlah korban tentara Nazi yang ditembak mati Lyudmila mencapai hampir 500 orang. Pasca Perang Dunia II selesai, Lyudmila sempat menematkan pendidikannya di bidang sejarah Universitas GIF. Pada 1945 hingga 1953, Lyudmila kembali berkarir di dunia militer sebagai asisten riset markas besar Angkatan Laut Uni Soviet. Pada tahun 1957, Lyudmila sempat mendapat kunjungan dari istri Presiden Amerika Serikat, yakni Eleanor Roosevelt. Lyudmila pun meninggal dunia pada 10 Oktober tahun 1974 akibat penyakit stroke yang diteritanya. Ia dimakamkan di Novo Divisi Symmetri, Moskow dengan upacara militer. Untuk mengenang jasanya, nama Lyudmila diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Sevastopol. Seperti itulah kisah parlawan wanita Uni Soviet yang membantai ratusan tentara Nazi Jerman. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.